Dan ini mungkin pertama kali kita buka kembali perayaan dari warna puncak ulang tahun ke-32 HSTP ini dengan pengundang. Ini di kucang-kucang HSTP ini, apa sih yang kemudian melenggarakan, kemudian temanya apa, dan tahun ini lebih melenggarakan seperti apa? Oke, jadi malam ini merupakan malam puncak rangkaian dari ulang tahun HSTP ke-32, merupakan suatu momen yang sangat spesial, karena seperti kita ketahui bahwa beberapa tahun terakhir ini kita dilandakan ini, sehingga secara produksi memang kita sangat memperketat dari protokol kesehatan. Nah, sekarang karena memang di mana-mana sudah menjadi lebih aman, di mana peranganan COVID-19 sudah ditangani oleh pemerintah dengan luar biasa baiknya. Jadi ini mungkin pertama kali kita buka kembali perayaan dari warna puncak ulang tahun ke-32 HSTP ini dengan pengundang. Para fans, penggemar dan para HSTP di studio, 6 di MPEG, sehingga pada akhirnya ini kita harapkan juga merupakan suatu momentum baru, akan terlihat suasana yang sangat berbeda, sangat meriah. Kita juga hadirkan berbagai line up semua artis-artis terbaik di tanah air, baik itu artis musik maupun juga artis sinetron. Jadi kita berharap sepertika tema kita malam ini yaitu dunia cinta HSTP, sehingga kita pun juga menebarkan rasa cinta kepada seluruh penggemar, maupun masyarakat Indonesia secara dunia, sebagai apresiasi terhadap kembangan yang luar biasa yang diberikan HSTP selama 36 tahun. Nah di seluruh tahun ke-32 ini harapannya untuk nantinya kan sebagai salah satu TV yang entertain banyak masyarakat, apa sih Pak? Kita tentu saja selalu mempunyai komitmen untuk menghadirkan program yang terbaik. Salah satunya kita juga announce bahwa HSTP adalah official broadcaster dari World Cup nanti di Katar, di bulan November dan December ini. Jadi kita berharap itu juga memberikan suatu momentum yang sangat baik untuk konsep pemulaan di Indonesia maupun juga secara umum prestasi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Nah kami juga berharap keberadaan HSTP selalu memberikan aspirasi, perspirasi maupun juga merekatkan bangsa kita sebagai bangsa yang menang tadi kita sesuai dengan tema kita, ada cinta di dunia cinta di HSTP. Yang menarik mungkin untuk malam ini apa sih Pak? Yang kan karena baru dari pandemi, kemudian sekarang baru diselenggarakan secara meriah, begitu kan diundang juga buat penonton ke sini. Nah apa sih yang membedakan dengan puncak perayaan di tahun-tahun sebelumnya? Kita selalu meningkatkan standar kita, baik dari sisi tata panggung misalnya, dengan berbagai desain LED, berbagai juga rata lighting. Sehingga kita berharap bahwa tiap tahun itu kita menampilkan sesuatu yang lebih baik daripada penonton sebelumnya. Tentu saja didukung dengan line-up artis yang makin lengkap lagi, makin beragam lagi. Ada artis pop, ada artis nganggur, ada artis kadu-konggur, dan sebagainya. Jadi kita menghelapkan ini lebih meriah daripada peserta peta kita sebelumnya. Boleh capi soal betul-betul kali ya? Selamat ulang tahun ke-32 untuk SETV, dan kami juga mengucapkan terima kasih atas semua support kesetiaan dari seluruh koniksa SETV di seluruh Indonesia.